Hai guys, jumpa lagi sama gue Ardy dan kali ini kita bakal makan siang di salah satu tempat yang istimewa tentunya Harganya murah tapi rasanya enak di pinggir jalan di daerah kuningan yang deket MPP dan deket Westin Lu jalan aja langsung ke sebelah sana ya Di pertigaannya ini luar biasa Mantap, liat tuh Udah antri rame, bener guys Dapet guys Nah sekarang kita beli minuman yang fenomenal di salah satu food court yang ada disini Ini amazing banget sih guys Lu harus coba es kelapa muda alpukat gokil enaknya Kita udah dapet Guys, banyak Ada sote kulitnya, tadi gue pesen dua Guys Guys Eh, betul enggak? Tunggu lagi Eh, betul enggak? Betul enggak sih? Eh, gue ayam deh Oh, ini ayam ya? Gue lupa-lupa Gue lupa lagi Nah, ini beberapa guys Selain tadi ayam Oke, warnanya itu lumayan Naat makan Orang makan Hmm Gila, enak banget ya? Best ini Hmm 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 Memang sambal hijaunya juga Bukan yang tipikal yang pedes Tapi enak Hmm 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 Nah, di bumbu hitam ini kolesterol kemana Tapi enak kayaknya Hmm Isinya terasa buminnya Iya Iya Tapi enak Makanya lo belinya yang ayam ya? Atau ambil suara bebek? Enggak Gue disuka ayam aja Hmm Hmm Gue suka bebek, cuman bukan bebek ayamnya Yang ngadu war ini yang bebek kacinturung bumbu hitam gitu Iya Yang emang bumbu hitamnya semuanya gitu? Iya Iya Ini padahal lumayan ada bumbu hitamnya walaupun sedikit Tapi lo justru enggak suka bebek goreng biasa ya? Cuman Oh Hmm Kalau yang di Maduranya tuh mana yang terkenal sih? Injian Kagak ada bumbu hitam ya tau? Oh iya ya, kalau aslinya gak ada bumbu hitam ya? Hmm Enggak ada Karena udah menyeret diisi bebek kali ya? Gue gak tau ya mungkin ada di daerah lainnya Madura kali ya? Oh bebek aja selamat Hmm Di sana juga selamat enak banget Surabaya Gue pertama kalinya banget di sana Terus Gue sambilnya sambil mangga, terus minumnya es kelapa udah Iya Ini asam manis sambil ya? Ya enak sambil mangga sama apa Hmm Kalau di bawahnya kok ngasih itu lagi tuh Ayamnya sih enak Karena dia tipikal bebeknya sebenernya Yang tebel gitu loh Hmm Jadi dia gak gurih Bukan tipis-tipis Iya Dia yang bikin enak Bumbunya Bumbunya Gue juga sebenernya biasanya kalau makan bebek Gue prefer bukan yang Ini kan tebelnya kayak roti gini ya Gue tau lo gak suka kayak begini nih ya Dari ketemu gue juga ada yang laku kayak gini juga bebeknya Tapi emang karena sambilnya enak jadi laku Gue lebih suka yang kayak kaleo sih Yang tipis-tipis gitu dagingnya Tapi gurih gitu Ini kan enak Tebel Gue justru orang ada yang emang Pengennya dagingnya tebel kan kayak gini Iya Alpukatnya banyak banget Bener-bener nyampur sama kelapanya Enak itu ya Dia udah terlalu manis banget Tapi kayak kelapanya tuh Tetep berasak Alpukatnya berasak Enggak yang Dukit rumah gue ada kelapa doang gitu Kelapanya juga buang kelapa tua lah Iya Dukit rumah kan suka ada ya Kelapa, rasa mangga, rasa jeruk, rasa apa gitu kan Tapi alpukatnya cuma kayak dipotong-potong doang Ini mah bener-bener kayak Alpukat kocok atau gak Iya Kalau yang biasa di pinggiran itu Biasanya alpukat membuk perasa doang Iya Ini mah bener-bener alpukat kocok Enak banget Sumpah yang ini alpukat kocok ini Porsinya memang banyak banget Tapi emang enak dan segete pici Enggak habis-habis coy Gue habisin dulu dah kalau gitu See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax